bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim anak-anak bertemu lagi dengan bapak di pembelajaran PJOKA kelas 3 yaitu di pertemuan ke-16 di pertemuan ke-16 ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yaitu tentang gerak dasar manipulatif menenang bola ya, kalau minggu-minggu kemarin kita melakukan senam ya tetapi untuk minggu sekarang kita akan melanjutkan materi ya, semoga di pertemuan ke-16 ini kita selalu berikan kesehatan dan khususnya untuk kalian di rumah selalu semangat belajar di rumah, terutama pembelajaran PJOKA nah anak-anak ada beberapa cara menendang bola ya yang pertama menendang bola dengan kaki bagian dalam yang kedua menendang bola dengan kaki bagian luar, yang ketiga menendang bola dengan ujung kaki dan yang keempat adalah menendang bola dengan punggung kaki nah untuk minggu ini bapak hanya mengajarkan yang nomor satu ya yaitu menendang bola menggunakan kaki bagian dalam nah yang pertama ya caranya berdiri dengan sikap tubuh menghadap ke arah bola yang keduanya posisikan kaki kiri untuk bertumpu di samping bola dengan lutut sedikit ditekuk yang ketiganya pastikan tubuh agak sedikit dicondongkan ke belakang dan yang keempatnya untuk keseimbangan tekuk sedikit kedua tangan di samping badan nah itu adalah definisi cara-cara atau cara menendang bola menggunakan kaki bagian dalam nah perhatikan gambar ya ini bapak kasih gambar cara menendang bola menggunakan kaki bagian dalam ya perhatikan kakinya bagaimana posisinya posisi tubuhnya posisi tangannya dan sekarang adalah videonya ya bapak kasih contoh videonya kalian perhatikan videonya ini adalah bapak prakteknya di lapang bulu tangis di atas ya ini caranya seperti itu tendang bola dengan kaki bagian dalam nah oke anak-anak nanti kalian praktekkan di rumah ya boleh bersama teman atau boleh bersama mama atau ayah boleh juga kalian menggunakan tembok nanti boleh silahkan saja nah anak-anak untuk pembelajaran PJOKA minggu ini hanya itu saja yang bapak sampaikan nanti kita lanjut materinya ke minggu-minggu yang selanjutnya ya semoga kalian dapat mengerti apa yang bapak sampaikan di video pembelajaran PJOKA ini dan bapak pesan untuk atau sebelum melakukan melendang bola dengan menggunakan kaki dalam alangkah baiknya kalian pemanasan dulu ya mohon maaf bapak tidak mencontohkan pemanasan boleh kalian buka pemanasannya di video-video bapak sebelumnya ya boleh itu menggunakan pemanasan sederhana saja ya oke anak-anak sampai disini dulu untuk pembelajaran PJOKA semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semoga kalian selalu semangat belajar di rumah terutamanya PJOKA ya kalian selalu berolahraga ya boleh berolahraganya boleh main bola atau boleh juga bersepeda ya silahkan yang penting kalian sehat ya oke anak-anak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati